Halo rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel DecoLearning by Ecoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel DecoLearning, agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya! Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by DecoLearning Ecoladia Group. Bersama saya, Novyani Widyasari, yang akan membawakan sesi pada kali ini. Salah satu tugas seorang leader adalah memahami karakter serta level kemampuan dari masing-masing tim membernya, dan membimbing tim membernya untuk bisa mencapai level master dalam pekerjaannya. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana sih caranya gitu ya untuk membimbing tim dari level pemula hingga level master. Dan kita akan sharing pengalaman dengan salah satu narasumber kita. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak R. Supeno, yang merupakan seorang praktisi di bidang pendidikan. Pengalaman beliau di dunia pendidikan sudah banyak dan sudah lama memang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak R. Halo Pak R. Halo Mbak Novy, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat selalu Mbak. Tetap sehat, semangat, ceria. Sip, aku juga ceria nih ketemu Bapak nih. Oke, nah mungkin Pak rekan-rekan profesional yang nggak sengaja mampir ke channel ini baru melihat Bapak nih. Walaupun sebenarnya Bapak R ini sudah pernah mengisi akolife webinar, terus juga ada video lainnya juga. Nanti silahkan di eksplor aja di Youtube channel kita. Mungkin Pak R bisa ceritakan nih, apa yang sedang dikerjakan, kemudian Pak R kegiatan sehari-harinya apa sih gitu. Silahkan Pak. Oke, baik. Gini Mbak Novy, dalam 6 tahun terakhir ini, saya sedang menekuni bidang konsultan, yaitu saya sebagai konsultan pengembangan sekolah. Khususnya sekolah-sekolah yang ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas gitu ya. Namun bukan berarti pula, saya juga membantu kawan-kawan saya, pengelola sekolah yang lebih sebagai organisasi sosial yang memberikan layanan yang tidak berbayar kepada orang yang membutuhkan. Dalam 3 tahun ini, saya mendapatkan tantangan juga, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga membantu kawan-kawan yang tengah mengembangkan usahanya, baik dalam bidang distribusi maupun dalam jasa teknik. Ini membuat saya harus semakin banyak belajar tentunya ya, bagaimana mengubah cara berpikir dari seorang konsultan pengembangan sekolah, kemudian mendapatkan tantangan untuk membantu kawan-kawan yang lain yang mengembangkan bidang usaha yang saya katakan berbeda. Pada awalnya, ini membuat saya harus berpikir keras apakah mau menerima tawaran-tawaran tersebut atau tidak, tapi saya bersyukur ternyata begitu saya menerima tantangan tersebut, ternyata luar biasa besar manfaat secara pribadi yang bisa saya dapatkan. Saya belajar banyak gitu ya, belajar banyak dari teman-teman yang pada awalnya mereka meminta bantuan ke saya, tapi ternyata saya justru yang belajar dari mereka gitu ya. Nah ini sebuah hal yang patut disyukuri rasanya. Jadi fokus saya, fokusnya tetap di bidang pendidikan, walaupun saya juga tadi saya katakan bahwa saya juga mulai belajar untuk menekuni bidang-bidang non-kependidikan. Dan itu sangat menarik gitu ya, itu lahan belajar yang luar biasa. Sebab saya meyakini dengan mencelupkan diri ya, mencelupkan kalau boleh menggunakan istilah mencelupkan diri pada suatu bidang pekerjaan baru, itu akan membuka pikiran kita sangat luas gitu. Seperti itu ya, demikian Mbak. Menarik, memang kita tidak boleh puas hanya dengan satu keahlian atau bidang area aja. Ini saya juga mau belajar nih dari Bapak. Kalau untuk contoh lima level dari novus sampai master itu apa aja sih Pak? Oke, tadi kan kita bicara empat level ya, mulai dari unconscious incompetence sampai dengan unconscious competence. Ternyata itu belum cukup untuk mendefinisikan level kompetensi, Mbak Nabi. Karenanya kemudian perlu kita sambungkan dengan lima level. Kalau tadi empat level tadi, tidak sampai pada tataran seseorang itu menjadi master. Maka, dalam pendekatan lain, kompetensi atau level kompetensi itu dibagi menjadi lima tahap. Yaitu yang pertama atau yang paling awal yaitu level novice atau level pemula. Jadi kalau level pemula itu paling mudahnya melihatnya begini, kalau seseorang mengerjakan sebuah tugas, itu masih kaku, kelihatan masih kaku. Kayak robot gitu ya Pak? Kayak robot. Masih kaku, kemudian masih terlihat mikir banget sampai mungkin memegang kepala seperti ini terus ya. Itu bisa mengindikasikan bahwa seseorang itu masih berada di level novice atau pemula. Mbak Novi tentu bisa membayangkan ya, Mbak Novi pernah berada di level novice untuk pekerjaan apa gitu. Karena setiap pekerjaan kita bisa menjadi pemula, namun kita di satu pekerjaan lain bisa menjadi ahli atau bahkan master gitu kan, setelah kita belajar. Tentu Mbak Novi merasakan itu ya. Oh tentu dong Pak. Sekolah aja dari dasar Pak. Sekolah dari dasar ya, nggak langsung dari menengah apalagi ke atas ya. Oke, baik kemudian yang kedua, ada level namanya level kompeten. Kalau Mbak Novi menemukan istilah kompeten atau kompetens, apa yang terbayang oleh Mbak Novi? Oh dia orangnya kompeten loh. Bisa dalam hal tersebut, misalkan kompetens dalam IT, oh ternyata programmer ya, iyalah kompetens di situ gitu misalkan. Kompeten dalam bidang IT, sebagai programmer, programmer yang kompeten gitu. Oke, di level kompeten ini ternyata itu baru level kedua Mbak. Bayangkan, kita mendorong, oh dia sudah kompeten ya gitu ya di pekerjaannya. Ternyata itu belum ada di puncaknya gitu ya. Masih harus belajar lagi, masih harus menemukan tantangan-tantangan atau kesulitan gitu. Nah, sebab di level kompeten ya, itu ciri-cirinya adalah bahwa seseorang itu sudah bisa menjalankan sebuah pekerjaan ya, tetapi masih butuh konsentrasi. Mudahnya contohnya begini, kalau Mbak Novi, misalnya ngetik dengan 10 jari gitu ya. Ya, 11 jari sih Pak biasanya. Ya, iya Pak. Ya, 10 ngetik dengan 10 jari ya. Pada saat misalnya Mbak Novi sedang ngetik, ya menggunakan laptop, 10 jari, kemudian saya bertanya sesuatu kepada Mbak Novi, dan Mbak Novi terhenti, artinya menghentikan aktivitasnya sama sekali, atau masih berpikir, artinya kalau dalam level ini disebut level kompetensi. Masih mikir. Beda dengan kalau yang, oh iya Pak R. Tapi masih ngetik kan? Ya, sambil ngetik. Nah, itu levelnya bukan level kompetensi. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah melakukan pekerjaan dengan secara santai, sebenarnya dia tidak berada di level kompetensi, tapi di atasnya. Multitasking. Sudah bisa mulai multitasking. Mungkin selama ini kita tidak atau kurang tepat menggunakan istilah kompetensi kalau untuk level penguasaan sebuah pekerjaan ya. Karena pada bisa jadi orang tersebut sudah ada di level di atasnya. Level di atas kompetensi adalah level cakap. Nah, oke. Cakap itu apa? Ini saya membuat beberapa catatan. Ya, cakap itu kalau dia sudah melakukan sebuah pekerjaan dengan lebih fleksibel. Sudah bisa diajak diskusi kecil gitu ya. Bukan diskusi yang besar tentunya ya. Ditanya sesuatu masih tetap bisa melanjutkan pekerjaannya. Intinya sudah kelihatannya sudah tidak kaku lagi. Sudah tidak perlu terlalu banyak mikir. Dan dia sudah tahu, sudah bisa memahami kaedah-kaedah pelaksanaan sebuah pekerjaan. Dia sudah mengerti pekerjaan itu. Kalau saya seorang programmer, sudah tahu apa yang harus saya lakukan, targetnya apa, bagaimana melakukannya gitu. Kalau saya di bagian rekrutmen atau misalnya di sekolah melakukan interview, saya sudah paham kaedah-kaedah apa yang harus dilakukan sebagai seorang interviewer. Nah, seperti itu. Dan lain-lain. Cakap atau provision itu baru di level 3. Masih perlu belajar lagi untuk level berikutnya, yaitu level ahli. Nah, mari kita lihat level ahli itu apa sih? Nah, level ahli itu sudah ketika kita sudah memahami pola sebuah pekerjaan. Pola sebuah pekerjaan atau kita sudah paham kalau kita melakukan pekerjaan itu setelah A, akan terjadi B. Setelah B, akan terjadi C. Kalau misalnya ini seorang sales yang berupaya mempengaruhi target marketnya untuk deal atau membeli produknya, dia sudah tahu kalau jawabannya misalnya gitu, Oh iya Pak, saya mau tanya dulu ke istri saya ya. Iya kan? Biasanya begitu. Oh sebentar Pak, saya mau tanya suami saya dulu ya. Saya mau minta pendapat suami saya lebih dahulu ya. Seorang yang sudah ahli tahu strategi apa yang harus dilakukan supaya tidak memberi kesempatan dia bertanya ke suami atau istrinya. Contohnya apa misalnya. Nah, saya banyak mendengar dari teman-teman di bagian penjualan, mereka tangguhnya luar biasa gitu. Gak mau menyerah. Kan, saya bukan sebagai orang penjualan, pasti akan ketika misalnya gini, kalau Pak R saya tanya dulu ya ke istri saya gitu, atau nanti saya tanya ke bapaknya anak-anak biasanya gitu ya. Mungkin saya akan memberi kesempatan, oh iya Bu silahkan gitu. Mempersilahkan orang berpikir untuk bertanya kepada suami atau istrinya sama sebenarnya kita melepas prospek. Iya betul. Ibaratnya kalau mancing tuh ya Pak, udah dapet ikannya. Eh ntar dulu deh, kasian nih biar kena air dulu. Dilepas gitu. Iya dilepas. Iya, nah seorang salesperson dia akan paham dan harus polanya apa ini. Biasanya ini nolak halus nih kan ya. Iya bener. Maka dia akan mengatakan, Bu boleh saya bantu menghubungi istri atau suaminya? Seperti itu, luar biasa kan? Iya, tepromo ini cuma berlaku hari ini loh, gak ada kesempatan lagi. Kalau besok sudah hilang. Kalau besok sudah hilang. Itu pun mungkin banyak akan yang, apa namanya, akan mengelak. Iya Pak, saya tanya istri saya atau suami saya. Begitu ditodong. Misalnya, contoh ya, tidak selalu berhasil ya. Karena kan situasinya juga berbeda. Disampaikan, Bu boleh minta nomor suaminya? Nanti saya yang hubungin gitu. Nanti saya yang menjelaskan. Apa kira-kira reaksi Mbak Novi kalau saya sampaikan? Gini Mbak Novi, boleh saya minta nomor suaminya Mbak Novi? Nanti saya yang bantu menjelaskan. Gimana Mbak Novi? Pasti kan rada mati kutu. Aduh. Udah-udah saya aja yang jelasin deh gitu kan. Akhirnya kan bisa closing kan. Atau mengetahui pola-pola, biasanya kalau ditawarkan mau ketemu jam berapa, yang masih kaku atau di level-level bawah, apalagi level novice, akan menawarkannya gini. Pak, boleh nanti saya ketemu Bapak di kantor? Jawabannya apa? Kalau ditanya boleh atau tidak? Boleh. Mau nggak mau? Kalau tidak boleh, kalau tidak ya boleh gitu ya. Hanya dua jawaban. Tapi kebanyakan akan memilih tidak. Oh maaf Pak saya ada meeting. Maka, nah ini hebatnya. Cara berpikir kawan-kawan bagian penjualan itu nggak akan kehabisan akal. Ibu, Pak, saya bisa ketemu Ibu jam 2 siang atau jam 5 ya? Jadinya udah pilihannya tuh mau nggak mau ya harus ada dipilih. Bukan boleh atau nggak? Boleh atau nggak. Karena jawabannya nggak boleh. Atau tidak. Atau maaf. Betul juga. Nah ini banyak berlaku apa namanya. Atau misalnya kita menawarkan sebuah pelatihan. Program pelatihan. Cara-cara seperti itu atau cara berkomunikasi yang membuat orang pada akhirnya. Terbujuk gitu ya. Terbujuk, terpengaruhi dengan baik dan kemudian deal dengan kita. Nah itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang sudah memiliki kompetensi yang ahli gitu ya. Tergantung dari target market dan produk atau jasa yang kita tawarkan ya. Semakin mahal berarti kita semakin butuh level tidak hanya ahli tapi juga master. Master dalam membuat orang mengiakan. Level paling tinggi tadi nih Pak ya berarti. Itu ya kalau level paling tingginya ya itu mastery. Kalau mastery ini ya tadi sudah di atas, pasti sudah di atasnya ahli ya. Nah kalau misalnya, kalau mastery ini ya itu sudah seperti orang yang otomatis kayak sudah nggak mikir lagi. Nah level mastery itu sama dengan level unconscious, unconscious competence. Yaitu kompetensi yang tidak disadari, sudah mengalir gitu saja sebab latihan-latihan yang banyak ya. Sudah sering berlatih. Jadi kalau kita mau menjadi ahli, mau menjadi master, maka banyak berlatih. Tidak ada cara instan sekali lagi. Semua harus bertumbuh melalui proses belajar. Nah bahwa, kemudian bahwa level mastery ini ya cara menumbuhkannya ya kalau model pengembangan diri ya tetap perlu pelatihan ya. Latihan secara apa namanya penguasaan teorinya gitu ya sebagai penguatan. Kemudian juga belajar dari orang yang sudah menguasai lebih dahulu. Dan yang paling terbesar adalah dicemplungkan ke dalam masalah gitu ya. Seperti itu Mbak. Jadi saya rasa ini perlu dipahami oleh semua orang yang ingin menghadirkan value atau memberikan manfaat besar kepada organisasi atau orang lain. Seperti itu. Oke, nah Pak sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channel Deco Learning. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami dan juga acara-acara yang diadakan oleh Deco Learning ya. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya. Dan jika ada pertanyaan nih yang ingin ditanyakan kepada Pak R, silakan diketik aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ya. Nah, Pak kalau kita sedang menangani proyek nih, adakah kriteria untuk menentukan team member dengan kompetensi tertentu atau sudah mencapai tahap tertentu nih supaya suatu pekerjaan kita berhasil Pak? Oke, kalau bicara tadi ada lima level gitu ya, idealnya pasti orang-orang yang sudah sampai pada level ahli ya, level ahli atau master. Apakah orang-orang yang kompeten, kemudian profisien, tidak boleh masuk atau tidak memenuhi kriteria untuk menjadi team member kita gitu ya? Tentu boleh gitu. Bahkan level novice pun boleh gitu. Tetapi dengan catatan, semakin rendah kompetensinya, semakin besar resiko yang harus dikelola oleh proyek leader atau proyek manager. Tentu kita bisa melibatkan berbagai level. Ya, mungkin bisa juga sebuah organisasi itu ya, dalam pekerjaan tertentu ada orang yang masih novice ya, pemula gitu ya. Ada yang sudah sampai pada kompetensi, sampai dengan ahli atau master. Nah, tidak ada yang salah dengan pilihan, tidak ada yang salah dengan memilih anggota tim. Yang ada hanyalah kesiapan mengelola resiko atau konsekuensinya. Kalau team member kita masih berada pada level-level bawah, konsekuensinya adalah kita harus, atau leader harus mau dan mampu membelajarkan. Ya, tentu kan ini bermanfaat ya, tapi resiko yang lain adalah waktu, kualitas, tinggal dipilih mana. Nah, kemudian kalau memilih anggota timnya adalah para orang-orang yang memiliki kompetensinya, atau levelnya ahli, atau mastery, tentu berkonsekuensi pada biaya. Ya, semakin master kan semakin tentu berkonsekuensi pada bagaimana kita, misalnya benefit and compensation ya kan, seperti itu. Dan pekerjaannya bermutu karena kita menghadirkan orang-orang yang mampu. Semua ada resikonya. Nah, inilah kemampuan mengelola resiko, itu juga menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh project leader, mengelola resiko. Jadi, sekali lagi, memilih anggota tim, itu apa namanya, saya katakan mulai dari level 1 sampai level 5, itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika tidak mampu mengelola resiko atau konsekuensi dengan memilih orang dari berbagai level tersebut. Nah, tentu kita juga memberikan harus, ada dong anggota tim kita yang memang harus dibelajarkan gitu ya. Itu juga sebuah resiko, apakah belajarnya memberikan efek atau tidak, lama atau tidak. Itu ya, jadi seperti itu mbak. Karena kan mempengaruhi cost juga ya, ya mungkin kalau misalkan yang dari level pemula ditrainingin supaya bisa sampai ke level master, cost lagi, waktu lagi gitu ya. Ada cost lagi, ya oke. Meskipun ada juga organisasi yang masih bingung ya. Kalau saya latih, kemudian sudah kompeten, sudah ahli, kemudian dia lari ke organisasi lain atau bisnis lain gimana pak gitu. Nah, saya cukup mengajukan pertanyaan yang lain yaitu, kalau dia tidak dilatih, tidak dibelajarkan dengan baik, tapi masih bersama kita, bagaimana? Resiko juga kan. Jadi, semua ada resiko. Dan resiko harus mampu dikelola dengan baik oleh project manager, project leader. Struggle juga ya pak ya. Oke, oke. Wah, nggak terasa ternyata tadi itu sudah punya pertanyaan terakhir, aku sampai nggak kerasa loh. Ya, mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, boleh disimpulkan pak dari bagaimana kita mengelola tim dari pemula sampai ke level master. Seorang project leader yang baik, ya salah satunya adalah mampu membelajarkan. Anggota timnya dari level yang dibawahnya, kemudian minimal sampai pada level di mana project leader itu berada. Oh, akan lebih syukur-syukur dia melebihi ke, apa namanya, kompetensi yang dimiliki oleh project leader. Ya, tentu ini bisa saja menimbulkan kekhawatiran, kalau dia lebih pintar dari saya gimana? Ya, project leader yang baik tidak akan berpikir di situ. Justru akan senang karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten. Jadi, belajar itu menjadi satu hal yang penting, bahwa memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang banyak dengan belajar baik yang terstruktur maupun yang tidak, itu akan sangat membantu tim member untuk bertumbuh. Membantu tim member menjadi lebih pintar. Sebab dengan menjadi pintar, maka project leader akan dikelilingi oleh, bersama dia akan ada orang-orang yang memang sangat mampu. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mampu, ya ini tentunya bisa mendukung pekerjaan atau pencapaian target dengan lebih baik. Wah, menarik sekali nih Pak pembahasan kita kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Er sudah mau hadir di studio kami untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman Bapak serta tipsnya untuk para rekan-rekan profesional. Saya harus beri terima kasih kepada Mbak Novi dan tim. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, sehingga saya bisa ngobrol ya, ngobrol, berbagi apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, apa yang sudah saya lekukan. Dan ini juga menjadi refleksi bahwa apa yang saya bicarakan itu juga harus terwujud pada diri saya. Sehingga ketika berbicara, pastikan bahwa kita juga paling tidak sedang memulai apa yang kita katakan. Jadi tidak hanya ringan di mulut, tetapi itu juga menjadi sebuah tindakan yang berwujud. Sehingga orang melihat bahwa ada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Insya Allah kita akan dapat respek walaupun kita tidak minta. Terima kasih Pak sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi. Nanti mungkin ke depan kita bisa berdiskusi kembali dengan topik-topik yang lain ya Pak ya. Karena pengalaman Bapak kan banyak gitu. Oke, semoga sesi video kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya ya. Dan seperti yang tadi Pak R ucapkan, tidak hanya ringan untuk diucapkan, tapi juga kalau bisa diimplementasikan secara nyata. Nah jika rekan-rekan memiliki saran untuk topik kita selanjutnya, silakan dituliskan di kolom komentar yang telah tersedia ya. Untuk itu, saya dan Pak R dan juga kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di video kami lainnya. Bye-bye. Bye, terima kasih. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.